Buat kalian publik sepakbol Indonesia dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki video gol perdana brilliant Aldama di Kruasia yang mampu memikat hati perlati HNK Rijeka kira-kira seperti apa ya golnya namun sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dulu ya biar kalian enggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air mantan pelatih timnas Indonesia usang belas Wahri Usaini memberikan wejangan kepada brilliant Aldama yang akan mengasah kemampuannya di Eropa mantan pelatih timnas Indonesia usang belas tersebut menyampaikannya melalui unggahan Instagramnya pada Tamis 17 Desember 2020 kemarin dalam postingan terbarunya Fahri Usaini berpesan kepada brilliant Aldama agar sang pemain memanfaatkan kesempatannya ke Eropa dengan baik Pakri meminta agar brilliant fokus untuk menimbai ilmu di Eropa dan menjauhi segala kegiatan yang nantinya akan mengganggu karirnya layaknya sebuah laga peluang emas jarang datang dua kali manfaatkanlah semaksimal mungkin kesempatan berkari di Eropa ini perbankan untuk sementara semua kenikmatan yang akan mengganggu kadirmu selamat berjuang Brilly tulis Fahri Usaini berbicara brilliant Aldama guys sebenarnya bagaimana sih awal mula HNK Rijeka kesemsem pada mantan pemain persebayang U22 nah dalam kesempatan kali ini kalau telah memiliki kisah awal mula HNK Rijeka mulai tertarik kepada brilliant Aldama Jelas gol perdana brilliant Aldama di Kroasia saat bermain bersama dengan Timnas U17 menjadi awal mula HNK Rijeka tertarik untuk mendatangkannya gol perdana tersebut dicetak melalui tetik putih saat Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Qatar pada 17 September 2020 kemarin kala itu Indonesia awalnya tertinggal 0-1 usai al-mehkairi mampu mencetak gol untuk Qatar pada menit ke-12 tidak lama berselang Indonesia mendapatkan hadiah penalti usai Muhammad Supriyadi dijatuhkan oleh Naif al-Hadarami di dalam kotak terlarang nah pada saat itulah brilliant Aldama hadir sebagai eksekutor dan berhasil menjebol gawang Qatar usai bola tembakannya yang mengarah ke sisi kiri atas kip Qatar tidak bisa dibendung skor pun berubah menjadi imbang 1-1 di menit ke-17 sebelum akhirnya Muhammad Supriyadi mencetak gol kemenangan pada menit ke-84 selain gol perdana di Kroasia permainan Nubrilyan Aldama secara keseluruhan sangat sempurna sebagai seorang tidak imbang di lini tengah ditambah lagi pendekatan yang dilakukan oleh Direktur Teknik Geruda Selek Dennis Weiss membuat HNK Rijeka semakin percaya dengan kualitas seorang brilliant tanpa ragu klub yang musim ini bermain cukup api di UEFA Euro Valley itu memberikan kontrak kepada brilliant Aldama dengan durasi 18 bulan dengan catatan perpanjangan kontrak dan promosi tim senior jika kualitas brilliant Aldama semakin meningkat seiring berjalannya waktu brilliant Aldama pun berpeluang besar untuk menggantikan peran seorang Robert Muric di tim senior HNK Rijeka yang selama ini dikenal sebagai eksekutor penalti andalan klub yang bermarkas di stadion HNK Rijeka itu. So bagaimana komentar kalian guys